Walau gimana pun kau, kamu tau aku cinta kamu, sayang apa adanya, cinta kamu, mau gimana pun Balik lagi di video Ani Nge-Game Nah temen-temen kita lanjut ya main game segera school simulator Video kali ini guys, Sakuroni katanya punya baju baru yang dari school simulator Tapi apakah benar guys, jangan-jangan yang punya cuma Sakuroni lagi temen-temen Kalian ingat kan, aku pernah main game yang dari simulator yang ini guys videonya Itu udah lama banget, 2 tahun yang lalu guys Tapi aku penasaran nih, apakah jangan-jangan Sakuroni dan Sakuroni punya baju baru Dan temen-temennya semua yang juga punya baju seragam sekolah baru guys Yaudah, kalau gitu daripada penasaran, kita langsung cek aja ya temen-temen Kita mulai gamenya Oke guys, kalau gitu langsung aja ya temen-temen Ini sih Sakuroni udah aku gantiin pake baju seragam ya guys ya Coba kalau kita ke kamarnya dulu ya temen-temen ya Kira-kira kalau Sakuroni bener gak sih guys punya juga baju seragamnya Nah ini yang tadi udah aku ganti Coba kita lihat dulu ya guys ya ke bawah Kita lihat dulu, nah ini yang summer temen-temen Terus coba lagi kita scroll dulu apa ya bawah lagi Hmm, udah gak ada guys ya kan Berarti gak punya Sakuroni temen-temen Ya sayang banget ya guys ya Yaudah, kalau gitu guys Akan lewat belakang sekolah aja ya temen-temen ya Kita lewat dari sebelah sini aja guys Terus coba aku belok ke kiri Nah, 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 coba kita lihat Hmm, gak ada sesuatu yang berubah sih Eh, eh, tapi tunggu dulu guys Itu rame banget temen-temen Wah, tapi kalau dari jauh bajunya sama temen-temen Iya gak sih? Iya bener Bener Wih, rame banget nih Wah, pantas ada kantin baru guys Di sekolah Wah, pantas mereka pada berkumpul di sini Eh, Maki Eh, Sakuroni Maki, Maki, ini kantin baru Iya, Sakuroni Kamu kemana aja? Ih, aku dari rumah Aku gak tau Eh, tapi kalian ada yang lihat Sakuroni gak? Ada, Sakuroni lagi nanti baju Sakuroni katanya Di mana dia, Narika? Iya, di toilet lah Toilet yang mana? Di dalam apa yang di luar? Itu tuh di ruangan balet Oh, gitu Coba kita lihat dulu Oh, yang di sini mah ada makan-makan Coba kita cari ya guys ya Yang di sebelah sini buka sih, Narika Iya, yang di sana Sakuroni Yang di sini Coba kita lihat dulu ya guys ya Ini toilet cewek sama toilet cowok Yang mana? Ya, yang di tempat cewek lah Maksudnya di cowok Oh, iya juga ya Sakuroni Eh, tuh lihat guys Terus patunya sih ada Sakuroni Eh, Sakuroni kamu gak boleh masuk? Iya, aku gak masuk Tapi mana Sakuroni? Mana gak ada? Sakuroni Eh, Sakuroni Aku di sini Apa namanya Sakuroni? Yang diri? Wih Wih Hahaha Beneran guys Berubah bajunya Oh my god Sakuroni keren banget Baju kamu Wah Tapi yang lain Yang ini langsung pada berubah guys Aku jadi pada kaget Aku pikir Gak hanya Sakuroni Berubah Ternyata kelas lain Berubah pakai-pake baju balet ya guys ya Tapi kalau dilihat-lihat temen-temen Gimana menurut kalian? Wah, kostumnya bagus banget guys Baju seragamnya ini Coba ya Aku zoom aja Kalau gitu temen-temen ya Jadi perbedaannya guys Daripada baju temen-temennya Ya guys temen-temen ya Loh, loh, loh Kok mundur lagi sih? Jadi kalau dilihat guys Disini sih pitanya Jadi warnanya pink Terus ini warnanya Kemijanya itu Kayak warna krim gitu temen-temen Terus blazer-nya warna putih ya guys Stokingnya warna hitam Sepatunya sih sama cukup Kayak temen-temen yang lain Tapi keren ya gak sih guys Beneran kayak Yandere Kalian inget gak sih temen-temen Aku pernah loh guys Mainin game Yandere Sakura Eh Yandere Sakura Yandere Simulator Kalau gak salah guys Dua tahun lalu sih guys Yang ini nih guys videonya Yang waktu aku cari mesin capit Tapi aku belum terusin lagi guys Untuk game Yandere Simulatornya Soalnya aku kebanyakan main Sakura nih Maaf banget ya guys ya Tapi next aku akan coba lagi guys Main game-game yang lain Seperti yang sudah kemarin aku mainin Kayak Scary Teacher Udah sampe part mana ya Terakhir itu kalian yang nonton Coba kasih tau dong Karena nanti aku akan ada video lagi guys Untuk selanjutnya Main Scary Teacher lagi Yaudah lah Kalau gitu temen-temen Ini dia Sakura nih guys Coba kita lihat dulu ya Daripada kita melihat Perbedaan Sakura Dengan temen-temen ya Gimana kalau kita review dulu guys Kantin barunya ya temen-temen ya Dengan baju seragam baru Seperti ini Sakura nih Mempunyai kantin bar di sekolah guys Coba kita room tour dulu Wah sekarang udah ada yang jualan guys Rapi banget gak sih temen-temen Makanannya disusun disini Ada buah-buahan Ada hog band Ada sandwich Wih ada soft juga Ada soft drinknya juga temen-temen Coba aku masuk sini Wah gak bisa masuk guys Ini hanya khusus pegawai Kayaknya yang ada disitu Tapi kira-kira ini yang jualan siapa ya Mbak saya mau beli dong mbak Wah mbak Ai Fujiwara guys Oh mbak Ai ini kalau gak salah Ini juga siswa Sakura bukan sih temen-temen Cuma bajunya tuh pake baju jualan ya Nah kalau yang di sebelah sini Mbak saya Kenapa sih mbak saya selalu Aduh sih guys Ini modoka Oh ini kelas lain temen-temen Jadi sebenarnya Kantinnya ini dibuat Hanya satu tempat doang guys Di sebelah sini Terus disini dibuatin Tong sampah juga ya guys ya Supaya tidak bawa sampah sembarangan Dan disini juga ada Finding mesinnya juga guys Untuk beli soft drink Seperti yang ada di dalam ruangan sekolah ya guys ya Cuma disini cute banget guys Mesinnya Cocok banget nih guys Sama baginya Sakura Niel sekarang Terus disini tulisannya Jepang temen-temen Wah aku mana mengerti nih Nah kalau ini apa nih Wah ini mas-masnya jualannya atraksi dulu guys Seperti kayak es krim turki gak sih temen-temen Kalian pernah gak sih guys beli es krim turki Yang saya susah banget diambil Kalau misalkan kita mau ngambil Code-nya itu loh temen-temen Ya ampun Ini kayaknya jualan minuman sih guys Kalau ini jualan apa ya Oh gak ada namanya sih Cuma ini tuh tulisan apa ya guys Aku gak tau Ini sepertinya aku kenal yang jualan Seperti mikanda basi bukan sih guys Oreko Hagi Bukan 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 Bukannya ini bukan aku Yang ini Yang ini guys Bukan mikanda basi Bener guys Oh dia jualan burger Ayo dibeli Ayo dibeli burger aku Aduh Kayaknya yang jualan-jualan disini guys Semangat sekali ya Dan semuanya ini Kayaknya semua anak-anak sekolah Di Sakura Suka banget ya sama kantinnya Karena mereka semua makan disini temen-temen Nah jadi guys Buat kalian yang penasaran Gimana Sakura nih punya baju Yang di area simulator ini guys Coba kita ke rumahnya Sakura nih guys ya Kita lihat dulu nih Lemarinya Apakah benar Dia harus mengganti bajunya Di sebelah sini guys Coba kita buktikan ya Kita cari dulu Scroll ke bawah Biasanya baju baru itu ada di bawah temen-temen Ternyata Tidak ada ya guys ya Jadi sebenarnya Baju ini dibuat temen-temen Nah buat kalian yang penasaran Gimana cara buat ya Ini dia tutorialnya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya So guys itu dia tadi tutorialnya Gampang kan temen-temen Menurut kalian mirip gak nih Baju yang dari simulator Yang dipake Sakura nih sekarang guys Apakah sama seperti yang dari nya Kalau menurut aku sih Agak berbeda sih ya guys ya Cuman Oke lah Kalau misalkan ini disebut seragam baru temen-temen Yaudah Kalau gitu Sampai disini dulu aja guys Video kali ini Mudah-mudahan kalian suka Oh iya Satu lagi guys Aku mau infoin juga Untuk ID propsnya temen-temen ID-nya sih sebenarnya 8916 6934304714 guys Itu ID kantin baru sekolahnya ya temen-temen Kalau gitu terima kasih nih Buat yang udah buat bangunannya Dan rekomendasiin Kalau gitu jangan lupa di like ya guys ya Kalau kalian suka video aku kali ini Serta skip juga ya temen-temen Channel Andi Nge Game Karena disini juga Aku main game Sakura Sekolah Kalau gitu terima kasih ya Buat kalian yang sudah menonton dari awal Sampai habis Sampai jumpa di video Andi Nge Game Selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati